Intro Yang keenam, mengurai rambut wanita lalu rambut itu diletakkan di atas dada Atau disela-sela di antara dua payudara Ajaran siapain yang kayak gini ngajarkan Yang benar adalah boleh diurai rambutnya, dicuci, dibersihkan lalu dikepang tiga Ini yang sunnah Dikepang tiga, kepangan pertama seperti ini Lalu yang sebelah ini dari tengah-tengah sampai ke sini, kepangan kedua Yang ini adalah kepangan ketiga, semuanya diletakkan di belakang Inilah yang diperintahkan Rasulullah ketika putrinya meninggal dunia Diperintahkan oleh Nabi kepada para wanita yang menyelenggarakan pemandian jenazah putrinya Lakukan begini, kata Rasulullah SAW Itu yang benar Bukan digeraikan lalu diletakkan di atas dada Itu ajaran siapa Kemudian apalagi dikapanin dalam keadaan seperti itu juga Itu ajaran siapa Jangan-jangan itu ajaran kuntilana Kalau Alhamdulillah sudah jelas seperti apa yang seharusnya dilakukan Yang ketujuh Memandikan wanita yang meninggal dalam keadaan haid atau junub sebanyak dua kali Lu Memang ada gitu juga Ibu tahu ya Ada juga ternyata yang kayak gitu Dan ini tidak sahih Ini tidak sahih Kalau tidak sahih berarti batil Yang benar itu apa? Sekali Kayak memandikan biasa Ya Karena dia dalam keadaan junub Urutan mandi junub itu yang diperintahkan kepada orang ini Kalau selesai Nah Ini biar cepat saja ya Jadi jangan dibuat ngarang-ngarang sampai dua kali, tiga kali Kenapa dia lagi junub, dia lagi haid Ashani ba Nafish hakata Nggak ada yang kayak gini nih Ini hanya dikarang-karang oleh orang-orang yang merasa agama ini kurang lengkap Agama ini kurang cukup Lalu harus ditambah-tambah biar keren Yang kedelapan Tidak memandikan dan mensolatkan janin yang keguguran Janin yang keguguran Menurut sebahagia besar para ulama Kalau sudah di atas umur empat bulan Umur empat bulan Keguguran Maka Dia dimandikan Dia dikapani Dia disolatkan Kalau kaluhannya dalam keadaan tersuntiah-suntiah Bapak Ustaz Kan ada dimasukkan alat Apa namanya itu Yang alat itu bisa mencabik-cabik Maka potong-potong itu kan nggak mungkin dimandikan dong Apalagi dikapani segala macamnya Bagaimana bisanya? Buat Selama dia sudah ada nyawa Sebagian yang mengatakan Banyawanya atau tidak banyawanya Adakah dia sudah bernyawa dalam perut Atau dia tidak bernyawa dalam perut Asal dia sudah disebut janin Maka dia dilakukan begitu Tetapi ibu-ibu yang kami muliakan Yang kuat pendapatnya adalah Yang sudah bernyawa Bernyawa Sepuluh Yang kesemilan Menjauhkan wanita haid atau nifas dari orang yang sakratul maut Atau saat jenazah dimandikan Seolah-olah wanita ini kayak najis saja Disuruh jauh Wanita yang haid Wanita yang Yang benar dalam Islam ini Wanita haid Wanita yang junub Masuk dalam hitungan wanita yang Suci Suci dalam artian apa? Dia bukan wanita najis Coba lihat yang kesepuluh juga Keyakinan bahawa wanita haid atau junub Tidak boleh memandikan jenazah Jadi harus jauh-jauh Apa hubungannya? Nanti kalau wanita itu mendekat Setan banyak ikut Menggerayangi jenazah ini dan segala macamnya Emang wanita yang haid itu Disangka apa? Kayak penjahat saja Nanggap orang-orang yang haid Wanita haid itu ibu Masya Allah Dia semulia wanita yang tidak haid Apalagi Bibirnya banyak zikir Dia banyak baca Quran Dia juga terus berdoa Dan dia juga tetap mulia dengan sedekahnya Dia juga tetap mulia dengan menyantuni Orang yang tidak mampu Dan berkhidmat pada suaminya Dia tetap mulia karena penyambung tali silaturahminya Wanita yang najis itu adalah Wanita musyrik Walaupun dia mandi sehari itu sepuluh kali Ini baru najis Selain daripada itu ada wanita-wanita yang suci Walaupun dia haid Walaupun dia nifas Ya kan? Yang dilarang cuma tidak boleh sholat Tidak boleh berubah intim tempat keluarnya darah Dan tidak boleh tawaf Tidak boleh puasa Yang lainnya Lakukan Ya? Dan dia adalah wanita yang mulia Wanita yang suci selama dia beriman Yang ke sepuluh Keyakinan bahwa wanita Mana ada tadi? Yang ke sebelas Keyakinan sebagian wanita Bahwa saat suami meninggal Isteri tidak boleh mendekatinya Masya Allah Coba lihat dalam Al-Quran Lihat dalam Al-Quran Bukankah Allah sendiri mengatak Ini katanya apa ya? Orang yang mengatakan tidak boleh ini Kamu kan sudah bukan lagi Istrinya Istrinya Dia sudah meninggal Putuslah hubungan kalian Maka kamu tidak boleh mendekat Apalagi menyentuh Yang mengatakan itu siapa? Coba lihat Allah Yang menurunkan syariat saja Masih mengatakan Masih istri Coba lihat Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Surah 4 ayat 12 Apa firman Allah Tentang wanita-wanita Yang suaminya meninggal? Atau tentang suami-suami Yang istrinya meninggal? Coba cabut Dan bagimu para suami-istri Seperdua dari harta Yang ditinggalkan oleh istri-istrimu Masih kalimatnya istri-istrimu Betul tidak? Walakumun nisfu Matarakna Walahun narubu'u Mataraktum Kan begitu kalimatnya Dalam Al-Quran Allah mengatakan Mereka itu masih istri-istri kita Masih suami-suami kita Kalau kita meninggal Kalau dia meninggal Masih suami Oleh karena itu Suami-istri boleh saling melihat enggak? Dalam keadaan tidak berpakaian Boleh saling melihat enggak? Boleh saling menyentuh enggak? Boleh saling berhubungan enggak? Kenapa ketika sudah meninggal enggak boleh? Siapa yang ngajarkan kayak gitu? Ya enggak ada kayak gitulah Yang enggak boleh itu adalah Mak dengan anak Saudari dengan saudari Ketika hidup saja Tidak boleh melihat auratnya Apalagi sudah meninggal Dunia Sama Tapi kalau suami-istri Boleh Istri memandikan suami Silahkan Enggak pakai pembatas juga Enggak ada masalah Suami mandikan istri Silahkan Ketika hidup boleh dimandikan Apalagi sudah Meninggal dunia Artinya Sangat tidak benarlah Ajaran yang meyakini Wanita Yang sudah meninggal suaminya Wanita ini tidak boleh mendekat lagi Pada suaminya Apalagi memandikannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.